Astagfirullahaladzim Jadi pendeta ini meninggal, wafat ketika saat Adhan berkumandang dan begitu nyaring-nyaringnya diperdengarkan di dalam video ini dan ini kisah nyata yang direkam oleh jemaat si pendeta tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwanifillah bertemu kembali dengan Rahasia Alif Channel pada bulan Ramadan hari yang ke-10 Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur dan bertemu dengan hari yang ke-10 yang ke-2 di dalam bulan Ramadan Semoga kita dipanjangkan umur pula sampai kita bertemu dengan hari kemenangan yaitu hari Aidilfitri Sahabat Iwanifillah, saya menjumpai lagi di mana seorang pendeta yang meninggal ketika dia sedang kutbah dan samar-samar atau saya juga mendengarnya secara jelas bahwa si pendeta ini meninggal ketika sedang azan tetapi saya ingin sampaikan dulu bahwa di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 161 dan 162 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir mereka itu mendapati laknat Allah para malaikat dan manusia seluruhnya mereka kekal di dalam laknat itu tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh Al-Hafiz Ibn Qasir dalam tafsirnya berkata Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang kafir yang berlanjut ke kafirannya sampai mati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mereka itu mendapatkan laknat Allah para malaikat dan manusia seluruhnya mereka kekal di dalam laknat Allah itu maknanya adalah laknat tersebut berlanjut kepada mereka sampai hari kiamat dan ditambah lagi dengan siksa neraka yang tidak akan diringankan siksa dari mereka astagfirullahaladzim maknanya adalah siksaan tersebut tidak akan dikurangi sama sekali dan tidak pula mereka diberikan tangguh satu saat pun siksaan itu tidak akan pernah dirubah atas mereka bahkan siksaan tersebut akan berlanjut selamanya hanya kepada Allah kita berlindung na'udzubillah summa na'udzubillah nah pendeta ini dia mati ketika dia berkotbah dan subhanallah kita bisa mendengarkan suara azan yang terdengar di belakangnya mungkin ini azan suhur ya karena ketika kotbah itu biasanya berlangsungan pada siang hari tetapi bagaimana videonya mari kita simak bersama November-Desember apa yang harus kita kerjain saya bilang sama Ibu Bolang lebih baik banyak doa kita punya doa hari Jumat mati karena covid ikut covid dia biasanya banyak sekali yang doa hari Jumat malam nanti kita coba waktunya yang tepat supaya kita banyak berdoa supaya Anda kuat gereja kita kuat haleluya berkat Tuhan juga besar turun di atas gereja ini yang kena adalah saudara sendiri yang ada di dalam Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian berkat Tuhan menjadi bagian hidungmu firman alam mengakhirinya dengan baik pada ayat yang ke kita tolong naik ke atas kita nahudzubillah kejadian yang paling mengerikan itu adalah ketika memang kita mati dan apabila kita matinya berakhir dengan ke kafiran seperti yang barusan kita simak ini kita mendengarkan ada suara lafat ashadu anna muhammad rasulullah lalu si pendeta ini rebah begitu ya mari kita coba ulang sekali lagi firman alam mengakhirinya dengan baik pada ayat yang ke kita tolong naik ke atas lalu lantas kenapa saya menghadirkan video yang seperti ini karena ini kejadian nyata dimana pendeta itu rebah meninggal ketika azan berkumandang dan pada lafat ashadu anna muhammad rasulullah baru dia tumbang atau wafat semoga ini menjadi tontonan yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya baik bagi kita yang muslim ataupun bagi mereka yang masih di luar muslim supaya apa supaya supaya sebagian dari kita juga berfikir kenapa harus meninggal kenapa pendeta harus meninggal ketika azan berkumandang tidak ada sesuatu yang terjadi di alam jagad raya ini bahkan ketika rambut jatuh pun itu tanpa perhitungan dari Allah tanpa seizin Allah tidak ada yang seperti itu semuanya memang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Allah mungkin ada yang bertanya apa hikmah adanya laknat para malaikat dan semua manusia kepada mereka padahal laknat Allah subhanahu wa ta'ala sudah cukup sebagai siksaan dan penghinaan bagi mereka Syekh Muhammad Rashid Ridho telah menjawab pertanyaan ini dengan komentarnya hikmah pengungkapan laknat para malaikat dan semua manusia padahal laknat Allah saja sudah cukup menghinakan dan menyiksa mereka adalah bahwa semua yang mengetahuinya dari makhluk yang ada di atas dan di bawah melihat mereka sebagai manusia yang pantas menembatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kebenciannya tidak diharapkan lagi kasih sayang mereka dan tidak bisa diharapkan lagi adanya orang yang memberikan syafaat kepada mereka karena laknat telah menimpa kepada mereka dan orang-orang yang tahu dan berakal maka orang yang telah terhalang dari kasih sayang Allah yang maha pengasih dan penyayang karena jelek perbuatannya sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan pengharapan selain darinya sahabat wanvila mungkin demikian saja video dari kami dan semoga ini menjadi semacam teguran kepada kita untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan di setiap tarikan nafas kita wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besar turun di atas gereja ini yang kena adalah saudara sendiri yang ada di dalam Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian berkat Tuhan menjadi bagian hidungmu firman alam mengakhirinya dengan baik pada ayat yang ke kita tolong naik ke atas kita Tuhan memberkati saudara-saudara